Assalamu'alaikum Ustadz mohon pencerahannya kebetulan suami anak ada di kajian ini boleh nggak ngomong kebetulan jaman boleh buat manusia banyak kebetulan buat Allah nggak ada yang kebetulan artinya buat kita kebetulan itu tanpa ada janji ketemu gitu loh oh kebetulan nih tapi sama Allah udah ditakdirkan maka sebagian orang mengatakan kebetulan ada Ustadz nih Oh Afansat Qadarullah ada Ustadz memang takdir Allah semuanya tapi kebetulan itu ada maka Sheikh Salil Fawzal menyebutkan kapan kita boleh mengatakan kebetulan artinya sesuatu yang memang tidak direncanakan sama kita itu nak mana kebetulan kebetulan suami anak ada di kajian ini saya dan suami berbeda cara dalam mendidik contoh saya melarang nonton TV suami saya malah ngajak nonton bioskop saya ajarin untuk hafalan tapi ayahnya malah ngajakin main game gimana caranya supaya bisa membuat saya dan suami satu faham dalam mendidik anak usaha ini salah pilih suami betul banget kita kalau salah jemaah salah di awal antum salah salah pilih motor salah pilih motor mau tukar nambah antum jemaah adanya kan seperti itu maka apa yang diselakukan yang pertama istighfar kenapa istighfar karena salah memilih bapak buat anak-anak mungkin engkau ketika memilih itu lelaki karena tampan karena fulus bukan karena akhlak dan agama kemudian dalam perjalanan hidup engkau dapat hidayah kemudian mengeluhkan suaminya yang seperti itu apa yang harus dilakukan tadi istighfar yang kedua perlu menyamakan visi dan misi sama suami perlu duduk bersama mas anak-anak ini mau dibawa kemana mas ya tanya sama suaminya yang jelas suami punya cita-cita buat anak-anaknya maka tatkala nanti suatu saat memang tidak bisa dilanjutkan karena enggak ketemu titik temu berpisah rasulullah s.a.w. pernah mendudukkan istrinya yang sembilan itu jemaah satu persatu dipanggil dikasih tawaran di surat al-ahzab ayat 28 katakan wahai nabi kepada istri-istrimu kalau kalian ambisinya visi dan misinya itu dunia perhiasan dunia keindahan dunia kata nabi s.a.w. kalian kesini semua aku akan kasih pesangon buat kalian aku akan kasih nikmat buat kalian duit lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah enggak bisa dilanjutkan kalau yang kalian inginkan itu adalah Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik diantara kalian itu pahala yang besar jadi sama suami duduk suatu saat kalau enggak mungkin kalau masih ada harapan bisa diperbaikin diperbaikin duduk sama suami doa tulis surat sama suami bang tolong baca inilah bang minta sama suami datangkan ustaz ngobrol sama suami apa saja usaha agar suami visi dan misinya berubah mudah-mudahan dengan seperti itu Allah membuka pintu hatinya terima kasih telah menonton Terima kasih.